Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rati dari SMA 1 Sumatera Barat Teman-teman Sagu Sanof, satu guru, satu inovasi guru pembelajar ikatan guru Indonesia Sekarang saya mengajar teknologi informasi dan komunikasi di SMA 1 Sumatera Barat Saya adalah peserta Sagu Sanof KM Master kelas A Dengan kegiatan ini, satu guru, satu inovasi Pembuatan video pembelajaran berbasis Android menggunakan KM Master ini sangat bermanfaat sekali bagi guru Terutama dalam pembelajaran daring yang kita lakukan saat ini Sebelumnya kita sebagai guru hanya menggunakan aplikasi Android kita atau HP Android kita Hanya untuk berkomunikasi, menonton film, ataupun bermain game Sekarang dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengeksplor bagaimana membuat video pembelajaran Menggunakan aplikasi KM Master menggunakan HP Android kita masing-masing Dengan adanya kegiatan Sagu Sanof, satu guru, satu inovasi Pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KM Master ini Sangat membantu sekali bagi peserta didik atau guru Dalam memanfaatkan dan memaksimalkan HP Android yang kita gunakan masing-masing Materi yang saya pelajari pada kegiatan ini, satu guru, satu inovasi Video pembelajaran berbasis Android menggunakan KM Master ini adalah Pertama, membuat channel Youtube Yang kedua, merekam layar HP menggunakan EZ Screen Recording Yang ketiga, merencanakan konten video pembelajaran Yang keempat, teknik mengambil gambar video Yang kelima, mengedit video menggunakan KM Master Kemudian yang keenam, membuat intro video menggunakan KM Master Yang ketujuh, menggabungkan intro dan video pembelajaran menggunakan KM Master Dan yang terakhir adalah testimoni tentang kegiatan ini Manfaat video pembelajaran bagi peserta didik adalah Yang pertama, dengan menggunakan video pembelajaran Mereka mendapatkan penjelasan yang tepat dan jelas bagaimana materi yang akan disampaikan oleh guru-gurunya Yang kedua, peserta didik dapat mengulang-ulang kembali video pembelajaran yang dibuat oleh gurunya Yang ketiga, menurut saya jauh lebih hemat Karena video pembelajaran dari guru dapat didownload terlebih dahulu Kemudian bisa diulang atau dibutar-putar lagi penjelasannya Kemudian proses pembelajaran melalui video pembelajaran ini lebih efektif dan efisien Kemudian dengan adanya video pembelajaran ini Peserta didik dapat mendapatkan instruksi yang jelas tentang bagaimana materi yang akan dijelaskan oleh guru-gurunya Kemudian dengan video pembelajaran ini dapat mengubah persepsi peserta didik tentang pembelajaran online Yang dimana mungkin peserta didik merasa pembelajaran online hanya sekedar mengerjakan tugas Tapi sebenarnya tidak Dengan adanya video pembelajaran ini, peserta didik akan menemukan penjelasan yang sesuai dengan materi yang diajarkan oleh gurunya Video pembelajaran ini juga mempunyai manfaat bagi pendidik atau kita sebagai guru Salah satunya sebagai arsip materi yang akan kita ajarkan Kemudian video pembelajaran ini sangat mudah dibuat bahkan bisa hanya dengan menggunakan handphone Kemudian video pembelajaran dapat membuat pembelajaran jarak jauh atau online menjadi lebih efektif Lalu materi yang dibuat dalam video akan sangat mudah diberikan kepada peserta didik dengan berbagai macam aplikasi Melalui WA, Telegram, Youtube, dan lain-lainnya Kemudian video pembelajaran dapat di-upload ke berbagai macam platform Di antaranya Youtube, Instagram, Facebook, Telegram Kemudian bermanfaat bagi guru-guru sebagai refleksi dari pembelajaran yang akan dilakukannya Kemudian juga bermanfaat bagi pendidik sebagai arsip pembelajarannya yang akan digunakan untuk pertemuan-pertemuan atau tahun-tahun berikutnya Kemudian memudahkan ketika adanya supervisi atau penilaian dari kepala sekolah Sekian testimoni dari saya, semoga kegiatan ini berlangsung terus menerus dan berkelanjutan Dan guru selalu bisa memberikan inovasi pembelajaran yang menarik dan baik bagi peserta didik Semangat mencerdaskan putra-putri bangsa ini Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb